Proses persetujuan Kepala Staff TNI Angkatan Laut Laksamana Yudhomargono sebagai Panglima TNI nampaknya akan tertunda sepekan. Pimpinan DPR memutuskan menunda proses persetujuan ini dengan alasan rapat pimpinan dan rapat badan musyawarah untuk menugaskan Komisi 1 DPR melaksanakan mekanisme pergantian Panglima TNI tidak memungkinkan digelar pekan ini. Adapun DPR menerima surat presiden atau surpres terkait pengusulan Laksamana Yudhomargono sebagai calon Panglima TNI pada Senin 28 November 2022. Surpres kemudian lebih dulu harus dibawa ke rapat pimpinan dan rapat badan musyawarah, baru kemudian Komisi 1 menjalankan tugasnya melakukan uji kelayakan dan kepatutan terhadap calon Panglima TNI. Wakil Ketua DPR Suf Midasko Ahmad pada selasa 29 November menyebut DPR tak bermaksud menunda-nunda pergantian Panglima TNI, melainkan hanya ingin mekanisme pergantian berjalan sesuai aturan agar tidak ada catat hukum dalam proses pergantian Panglima TNI tersebut. Sementara itu anggota Komisi 1 DPR fraksi PDIP TBI Hasanuddin menyebut hasil uji kelayakan nantinya akan dilaporkan ke pimpinan DPR, kemudian akan dilaksanakan rapat paripurna sebelum diserahkan kepada presiden. Komisi 1 sudah menyediakan slot untuk disiapkan, rebo dan kemis itu siap untuk melaksanakan fit and proper test. Sebelumnya Presiden Jokowi Dodo angkat bicara terkait kasakusuk nama calon pengganti Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa. Jokowi menyebut rotasi matra sebagai salah satu pertimbangan dalam memilih Panglima TNI. Di sisi lain elemen masyarakat sipil berharap laksamana Yudhomargono sebagai calon tunggal Panglima mampu memastikan netralitas TNI jelang pemilu 2024. Panglima TNI kan sudah kita ajukan, Panglima TNI sudah diajukan ke DPR untuk mendapatkan persetujuan. Satu, yang kita ajukan satu. Pakasal yang sekarang karena memang kita rotasi matra. Ada pun setumpuk pekerjaan rumah telah menanti laksamana Yudhomargono mulai dari menjaga netralitas TNI di tengah penyelenggaraan pemilu 2024 hingga mengantisipasi ancaman eksternal. Masa jabatan Yudhom yang bisa dibilang singkat juga bakal jadi tantangan khusus untuk bisa menuntaskan pekerjaan rumah tersebut. Panglima TNI yang baru perlu mendukung agenda reformasi dan transformasi TNI. Hal ini meliputi restrukturisasi komando teritorial, modernisasi alutsista secara transparan dan akuntabel, serta meningkatkan kesejahteraan prajurit TNI. Panglima TNI yang baru juga diharapkan punya komitmen dan penghormatan pada hak asasi manusia. Terima kasih telah menonton!